Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Juga kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang meredah panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Kamil Gazif berkomentar tentang bayang-bayang Habib Nurmagomedov dalam pertarungan Charles Oliveira melawan Islama Kacev. Pengumuman mengenai pertarungan Charles Oliveira melawan Islama Kacev yang dijadwalkan pada gelaran UFC 280 terbukti mengguncang seluruh jagat MMA. Pertarungan ini dimaksudkan untuk menentukan siapa penguasa kelas ringan organisasi MMA nomor satu di dunia ini. Keriuhan yang menjadi imbas diumumkannya pertarungan ini pastinya juga dirasakan penggemar di Rusia yang merupakan negara asal Islama Kacev. Jika kita berbicara mengenai Islama Kacev dan MMA Rusia, tentu ada sosok yang tidak bisa lepas dari pembahasan tersebut. Satu sosok tersebut pastinya adalah pria asal Dagestan juga dan merupakan guru dari Islama Kacev sendiri yakni Habib Nurmagomedov. Manager olahraga kondang Rusia Kamil Gazif juga berpendapat bahwa laga perebutan juara kelas ringan UFC ini tidak bisa lepas dari bayangan Habib Nurmagomedov. Habib disebutnya akan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian persiapan Islama Kacev dalam menyongsong pertarungan dengan Charles Oliveira. Keterlibatan Habib Tilaga ini disebutnya sebagai ajang kembalinya pertarung dengan julukan The Eagle tersebut. Aku sudah percaya UFC akan menjadwalkan pertarungan ini. Ada yang merasa bahwa Makacev harus bertarung satu kali lagi di depannya. Tetapi organisasi UFC memutuskan masalah ini dengan cukup radikal. Aku tidak berpikir siapapun di komunitas MMA meragukan bahwa Islam layak mendapatkan gelar juara. Kita semua mengerti bahwa sekarang bayangan Habib Nurmagomedov berada di belakang pertarungan Charles Oliveira melawan Islama Kacev. Kita sudah menunggu salah satu main event terbaik di dunia MMA selama 5 tahun terakhir. Bayangan Habib ada di belakang Islam karena mereka sangat dekat. Habib akan melakukan segala kemungkinan sehingga Islam mendekati perang ini dengan cara yang terbaik. Habib akan berpartisipasi dalam proses pelatihan dan persiapan mental Islam. Aku pikir bagian terbesar dari negosiasi tentang organisasi pertempuran tidak akan terjadi tanpa partisipasinya. Kita akan melihat dia sepanjang waktu. Anda bisa menyebut ini semacam kembalinya Habib. Tentu saja tidak dalam versi yang kita semua inginkan. Tetapi ini juga bagus, tutup Kamil Gazib. Setelah memutuskan untuk pensiun, Habib Nurmagomedov memang tidak bisa menjauh dari arena pertarungan. Habib kerap terlihat menjadi corner man dari murid-muridnya terutama Islama Kacev. Namun kehadiran Habib di corner Islama Kacev tidak sekedar sebagai penyemangat belaka. Ia juga kerap memberikan saran-saran yang tak jarang membantu Islama Kacev. Dampak Habib dalam menjadi pengarah Islama Kacev ketika bertarung ini terlihat jelas dalam pertarungan melawan dan hukar pada UFC 267 lalu. Tineradar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Sementara itu, Raja Kelas Bantam Aljamain Sterling berbicara mengenai kekagumannya pada legenda hidup UFC, Habib Nurmongomedov. Sosok Habib selama ini memang selalu membayangi kelas ringan UFC. Bagaimana tidak? Habib Nurmongomedov meninggalkan kelas ringan saat berada dalam performa terbaik. Habib tidak pernah sekalipun mendulang kekalahan selama berkarir di MMA profesional, termasuklah UFC. Di kelas ringan UFC sendiri, Habib mengosongkan gelar pada saat ia berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak tiga kali. Pada akhir Oktober 2020, Habib memutuskan pensiun setelah pertarungan terakhirnya menghadapi Justin Gaethje. Padahal ketika itu, Habib tengah mengemas rekor 29-0 di usia yang baru menginjak 31 tahun. Banyak yang menyayangkan keputusan pensiun dari petarung degestan itu mengingat performanya yang sedang berada di puncak. Namun bagi aljaman Sterling, hal tersebut adalah keputusan yang pintar. Menurut Sterling, saat itu persaingan di kelas ringan berkembang semakin ketat. Sterling memiliki keyakinan, jika di olahraga MMA, tidak selamanya seorang petarung bisa mempertahankan rekor tidak terkalahkan. Selain itu, cedera dan luka serius setiap saat akan mengancam meski seorang petarung punya keterampilan bela diri yang lengkap. Jika Anda bertahan dalam permainan ini cukup lama, Anda akan kalah. Anda akan kalah ke knockout. Anda akan dikunci. Ungkap Sterling. Aku cukup pintar untuk mengetahuinya ketika kompetisi semakin sengit. Sudah waktunya untuk keluar. Jadi hormati keputusan orang itu. Sterling tahu betul bagaimana sulitnya mempertahankan konsistensi permainan. Apalagi orang seperti Habib yang selalu konsisten menjaga performa untuk meraih kemenangan sebanyak 29 kali. Proses itu tidaklah mudah karena harus fokus menjaga rutinitas dan kondisi mental, serta fisik pada setiap pertarungan. Aku selalu menghargai pria seperti Habib setiap saat. Selama 29 malam di hari pertarungannya, dia harus bersiap untuk menang dari segi mental, fisik, dan spiritual. Itu hal yang sulit untuk dilakukan. Ungkap Sterling. Semua jerih payah Habib terbayarkan karena sosoknya telah menjadi legenda. Baru-baru ini, ia telah dimasukkan ke dalam Hall of Fame UFC. Meski sudah pensiun, kini Habib dan Wongomedov tetap mempertahankan fokusnya di olahraga tarung MMA. Dengan menjadi mentor dari saudara-saudara seperguruannya, termasuklah Islam Makachev. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung. Stay tuned.